SAFDAH TV I'lam anna s-sakha wal-bukhla darujat Ketahuilah, kedermawanan dan kebahilan itu bertingkat-tingkat Kedermawanan dan kebahilan itu bertingkat-tingkat Fa'arfa'u darujatis-sakha al-isar Tingkatan dermawan yang paling tinggi adalah isar Apa itu isar? Itu mendahulukan orang lain yang susah Susah, walaupun diri kita apa? Susah juga, butuh Dan derajat bakhil, derajat kikir yang paling parah Itu seseorang kikir terhadap dirinya sendiri padahal butuh Ini namanya syuh Apa bedanya syuh dengan bakhil mas? Kalau syuh, kalau bakhil ya Dia koretnya sama orang lain mbak Kalau sama diri sendiri gak koret Kalau syuh, bukan hanya kepada orang koretnya Bahkan kepada dirinya sendiri koret Saking bakhilnya pak Duitnya banyak, miliaran Tapi buat beli makanan yang enak aja gak mau pak Makannya cuma yang dikit-dikit yang penting bisa makan lah Koretnya minta ampun Pada dirinya sendiri padahal Ini orang yang paling koret di dunia ini pak Berapa banyak orang yang bakhil Dia punya duit Dia sakit tapi gak mau berobat Hanya karena bakhil aja Gak sakit itu Mau berobat, ah gak ah nanti mahal Padahal kan kesehatan segala-galanya ya mas Bahkan ketika dia pengen makanan Gak mau dia gargami Kira, ah nanti diri saya kurang Saking bakhilnya pak Sehingga dia bakhil terhadap diri sendiri Ikhuta Islam Saudarku seiman Fakam bainaman yubkhal ala nafsih ma'al hajah Wabainaman yu'firu ala nafsih ma'al hajah Sungguh sangat jauh sekali Derajat orang yang sangat bakhil Bahkan pada dirinya sendiri Dan orang yang lebih mendahulukan orang lain Walaupun dirinya susah Gak mungkin bisa disamakan pak Ini dua derajat yang Antara langit dan apa Sumur artesis Sangat jauh sekali Dan memang Yang namanya akhlak itu Memang pemberian dari Allah Makanya disubukan dalam sebuah riwayat Allah membagi-bagikan akhlak itu Seperti membagi-bagikan raja Ada yang dia punya Akhlak dari satu sisi Bagus Orangnya masya Allah Rajin Apa rajin sholat Rajin puasa Tapi Ada yang kayak gitu Ada orang yang sedekahnya luar biasa pak Masya Allah Tapi orangnya Cudus Kalau ngomong nyelekit Ada yang kayak gitu pak Memang Seribu satu Orang yang Akhlaknya Yang akhlaknya bagus Semuanya itu Seribu satu Jarang Setiap orang Pasti selalu ada kekurangan dalam akhlak Di mana Isar Adalah derajat yang paling tinggi dalam kedarmawanan Tidak ada yang lebih tinggi dari itu Terima kasih telah menonton!